Bupati Bunga Masuri jadi Inspektru Pacara Peringatan Hari Kartini ke-140. Di momen ini Bupati Masuri juga membantu Masyarakat Dusun Sari Mulia kecamatan Jujuan Ilir yang menjadi korban bencana angin puting beliung pada awal bulan April lalu. Kami akan terus memperbaru informasi Anda melalui program Rita Jek TV lainnya. Selain itu informasi Jek TV juga dapat diakses melalui media sosial Jek TV di bawah ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Pemerintah Kabupaten Bunga Senin 22 April 2019 menggelar Upacara Peringatan Hari Kartini ke-140 di lapangan Upacara Kantor Bupati Bunga. Upacara berlangsung hikmat dengan Bupati Bunga Masuri sebagai Inspektur Upacara. Upacara juga diikuti Wakil Bupati Bunga Safruddin Dwi Aprianto, Unsur Forkopimda, Asisten dan Staff Ahli Bupati, para Kepala OPD di lingkup Pemda Bungo, Ketua TPPKK Bungo, Ketua GW Bungo, Ketua DWP Bungo, ASN di lingkup Pemkap Bungo, Mahasiswa, Pelajar, serta Tamu Undangan. Dalam kesempatan Bupati Masuri menyampaikan apresiasi kepada seluruh perempuan di seluruh Indonesia yang memiliki semangat juang setara dengan kaum laki-laki dalam membangun peradaban bangsa yang lebih baik. Bupati berpesan agar kaum perempuan menjadi kartini modern tanpa melupakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang wanita. Sama-sama mengikuti upacara dalam rangka memperingati hari kartini yang jatuh pada tanggal 21 April. Tentu kegiatan ini kita laksanakan setiap tahun dan kita berharap kegiatan ini bukan saja kegiatan peringatan seremonial belaka tapi kita berharap dengan memperingati ini tentu perjuangan-perjuangan teladan-teladan yang telah diberikan oleh Radena Jengkartini pada masa lalu bisa diikuti oleh generasi-generasi muda kita terutama kaum ibu-ibu. Usai melaksanakan upacara, pemerintah Kabupaten Bungo juga membantu masyarakat Dusun Sari Mulia Kejamatan Jujuhan Ilir korban bencana angin puting beliung yang terjadi pada awal April 2019 lalu. Ketua TPPKK Kabupaten Bungo Verawati menyampaikan rasa syukur di momen hari kartini ke-140 tahun 2019 pengurum tim penggerak PKK Kabupaten Bungo mendapatkan kado istimewa dari pemerintah Kabupaten Bungo berupa satu unit mobil operasional yang berasal dari APBD Bungo. Verawati berharap dengan adanya bantuan satu unit mobil operasional dapat mendorong kemajuan TPPKK Kabupaten Bungo sebagai mitra pemerintah dalam memajukan daerah. Selama kami ucapkan selamat hari kartini kepada seluruh wanita Indonesia terkhusus untuk perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Bungo. Ini merupakan momentum yang kita peringati setiap tahun bahwa memang persamaan gender untuk kita kaum wanita sudah sangat nyata. Kita diberi kesempatan untuk bisa sejajar dengan kaum pria baik di bidang pendidikan, pekerjaan, dan juga hak-hak yang lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!